Dua korban kasus dugaan pencabulan di Ponpes Halmahera Selatan cabut laporan polisi. Dua korban dugaan kasus pencabulan yang merupakan santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Bacan, resmi mencabut laporan polisi di Polres Halmahera Selatan. Sebelumnya, kedua santriwati ini melaporkan oknum pengasuh Ponpes tersebut berinisial au lantaran diduga mencabuli mereka. Kemarin memang tiga orang buat laporan, tapi yang dua ini sudah cabut, jadi tinggal satu laporan, ujar kasat reskrim Polres Halmahera Selatan itu Ario Dwi Prabowo, Senin, 26 Juni 2023. Ario mengungkapkan, kendala laporan tersebut dicabut lantaran tidak ada bukti visum dan saksi. Jadi keterangan saksi dengan keterangan korban berbeda, kemudian terlapor sendiri tidak mengaku, ungkapnya. Karena itu, lanjut Ario, Polres Halmahera Selatan berkoordinasi dengan PPA Polda Maluku Utara agar dilakukan pemeriksaan psikolog dan psikiater. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana. Tapi ini koordinasi, jadi kita tetap tangani kasus ini, terangnya. Perwira dua balok itu juga menambahkan, setelah tahapan pemeriksaan psikolog dan ahli pidana ini dilakukan, maka selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus ini. Kalau memang psikolog, psikiater dan ahli pidana mengatakan ini pidana, maka kita naikkan status kasus kepenyidikan. Tapi kalau mereka bilang bukan pidana, ya kita hentikan kasus, tukasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.